Halo sobat-sobatku dimana saja berada Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PMS P3K dan juga Honorare Kembali admin menyapa Sobat sekalian semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Sobatku dimana saja berada Pada kesempatan ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait Resmi gaji dan tunjangan guru P3K yang diangkat bulan Juli akan cair awal Agustus Sobat sekalian informasi ini admin Dapati dari berita wartaguru ID Mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini Secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham Namun sebelum admin melanjutkannya Admin berharap dukungan daripada sobat-sobat sekalian Untuk perkembangan channel ini Dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng Mari sobat-sobat sekalian simak informasi berikut Kabar bahagia baru saja datang kepada calon guru P3K tahun ini Menurut kabar resmi yang telah dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN 9 berdua Gaji dan beasiswa guru P3K yang diangkat pada bulan Juli akan cair pada bulan Agustus 2023 nanti Guru 2022 saat ini ribuan calon guru P3K sedang menunggu penempatan pada instansi masing-masing Sejumlah calon guru P3K tahun 2022 sudah mendapatkan nomor induk P3K guru di bulan Juni ini Dengan begitu guru tersebut nantinya berhak menerima gaji dan tunjangan yang akan cair pada bulan Agustus mendatang Lalu apa yang perlu diketahui atau diperhatikan oleh guru setelah mendapatkan NIP3K tersebut Jika melihat pada peraturan BKN nomor 18 tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara telah menyatakan secara khusus yang mencakup beberapa hal Maksimal 30 hari kerja sejak kunjungan guru nomor induk P3K tahun 2022 Telah disetujui Maka ada dua hal yang wajib dilakukan Pertama adalah guru yang telah mendapatkan NIP3K wajib diatur perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan peraturan BKN tersebut Kedua, pejabat P3K PPK memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan pengambilan yang telah dibuat Penetapan keputusan pengangkatan tersebut berdasarkan pada contoh yang ada pada peraturan BKN ini Guru sendiri juga perlu memperhatikan apabila akan ada perpanjangan kontrak bagi PKW P3K Keputusan pengangkatan tersebut masih berlaku hingga berakhirnya perjanjian kerja yang telah disembakati Sementara itu untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi guru P3K telah dijelaskan juga oleh BKN melalui peraturan BKN nomor 18 tahun 2019 tersebut Guru P3K yang baru mendaftar atau baru diangkat bulan ini Atau guru P3K yang baru mengikuti seleksi pada tahun ini wajib mengetahui Bahwa gaji dan tunjangan akan dibayar jika memenuhi beberapa syarat khusus yang telah ditetapkan Sementara itu, masalah penggajian guru P3K sudah dipastikan sama dengan ketentuan penggajian bagi P3K pada bidang lainnya Kemudian untuk pembayaran gaji serta tunjangan bagi guru P3K tahun 2023 maupun 2023 telah dijelaskan oleh Subkoordinator Seleksi dan Pengadaan Apertursi Pernegara dari BKN Jawa Timur, Razma Trihandoko Razma menyampaikan jika pegawai yang sudah diangkat dan ditetapkan menjadi ASN P3K guru Tidak melaksanakan tugas di tanggal 1 bulan berkenaan Maka mekanisme penyeluruhan gaji dan tunjangan bagi ASN P3K tersebut akan mundur pada tanggal 1 bulan berikutnya Subkoordinator Pengadaan Apertursi Pernegara dari BKN Jawa Timur tersebut menyampaikan jika pegawai lain Gajiannya di akhir bulan setelah melaksanakan tugas atau menyelesaikan pekerjaannya selama sebulan Maka ASN P3K justru mendapatkan gaji terlebih dahulu di awal bulan Untuk itu bagi ASN P3K yang sudah mulai bekerja per tanggal 1 bulan berkenaan Maka gajinya akan diberikan di bulan itu juga Tetapi jika ASN P3K tersebut mulai aktif bekerja lewat dari tanggal 1 bulan berkenaan Maka gajinya akan diberikan di bulan berikutnya Bersama dengan gajinya di bulan tersebut Contohnya terjadi pada beberapa instansi daerah di wilayah Makassar Beberapa diantaranya telah mendapat surat keputusan pengangkatan dari pejabat PPK Untuk itu perlu dipahami bahwa 17.000 calon guru P3K 2022 Yang usul nomor induk P3Knya telah disetujui oleh BKN Akan menerima gaji dan tunjangan pada bulan kedua mereka bekerja Karena dia melaksanakan kerja tidak di tanggal pertama ia bekerja Selain itu pembayaran gaji dan tunjangan bagi guru P3K tentunya harus disertai dengan bukti Berupa surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT bagi PKW yang bersangkutan Jadi itulah informasinya sobat-sobat sekalian terkait gaji dan tunjangan Guru P3K yang diangkat bulan Juli akan cair awal Agustus Jika SPMT-nya melaksanakan pada tanggal 1 bulan berkenaan Semoga informasi ini bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih